Dua orang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan bos rental mobil di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sudah ditetapkan tersangka, ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pati Kompol Muhammad Alvan Armin, Sabtu, 8 Juni 2024, dikutip dari YouTube Kompas TV. Alvan mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, kedua orang itu mulanya melihat korban membawa mobil dari rumah tetangganya. Tersangka menganggap mobil tersebut mobil tetangganya, ucapnya. Kedua tersangka mengejar mobil itu, lalu menghentikannya. Mereka lantas menarik korban keluar mobil, memukuli, dan menendangnya. Lalu diikuti warga lain, ungkapnya. Menurut Alvan, tim penyidik ini sedang melakukan pengembangan soal kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Kami sudah memeriksa saksi sebanyak 6 orang, beberapa warga dari Desa Sumber Soko terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi, tuturnya. Kasus pengeroyokan ini terjadi pada Kamis, 6 Juni 2024, siang. Bos rental mobil berinisial BH, warga Jakarta Pusat, meninggal dalam kejadian ini. Ada pun tiga rekannya, yakni SH dan AS warga Jakarta Barat serta KB, warga Tegal, mengalami luka-luka. Keempat orang itu pergi ke Desa Sumber Soko untuk mengambil mobil rental yang tak kunjung dikembalikan penyewa. Berdasarkan hasil pelacakan melalui GPS, mobil berada di desa tersebut. Setiba di lokasi, korban menemukan mobil rentalnya terparkir di halaman rumah seorang warga. Menggunakan kunci cadangan, BH langsung membawa Honda Mobilio itu. Saat itulah ada warga yang meneriaki korban sebagai maling. Memang karena warga melihat korban membawa mobil, yang menurut warga mobil tetangganya, sehingga refleks meneriaki maling, jelas Alvan. Setelahnya, amukan masa langsung terjadi. Selain menganiaya korban, warga membakar mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai korban dari Jakarta ke Pati. Mengenai kondisi tiga korban yang menderita luka, Alvan menyebut SH, AS, dan KB Sadar, tetapi masih harus menjalani rawat inap.